Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Hidayah yang sukses, yang super Yang semoga kita sehat Fisik kita dan mental spiritual kita juga Semoga semakin meningkat Dan menuju kepada taqwa Kepada Allah SWT Amin Ada pertanyaan apa perbedaan sistem perekonomian Islam dengan sistem perekonomian lainnya Perekonomian lainnya kita sebutkanlah saja konvensional Nah konvensional itu terdiri dari sistem kapitalis dan sosialis Apa bedanya sistem kapitalis dengan sosialis sebelum nanti kita bahas perbedaan tentang Dengan perekonomian Islam Kalau kapitalis itu sumbernya adalah individu dia Ada kebebasan individu Nah kemudian kalau sistem sosial individu itu dibatesin Justru yang dihargai adalah kepemilikan publik Dari sisi ownership aja udah beda ini Dengan sistem ekonomi Islam bagaimana Sistem ekonomi Islam ternyata Kepemilikan individu dihargain Kepemilikan publik juga dihargain juga Termasuk semuanya milik Allah Dan melakukan disebutkan Jadi yang ada di muka bumi ini semuanya milik Allah SWT Nah itu dari sisi ownership kepemilikan Bahkan kalau kita lihat dari sumbernya itu berbeda Kalau sumber sistem perekonomian lainnya tadi kompensional dan sosialis Itu sumbernya adalah akal Rasional Nah tapi kalau dalam Islam sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah Al-Quran dan As-Sunnah itu bertentangan gak dengan Al-Quran dan As-Sunnah Dalam ekonomi Islam Tadi dalam bidang konsumsi makan aja ada aturannya Kalau kompensional bebas Mau halal mau haram bebas Tapi dalam Islam harus ada halalnya Bukan hanya halal aja atau yib Maka dalam hadis disebutkan Kita ngaku sebagai muslim ada syaratnya Syaratnya apa? Ada syarat kalau yang halal mau boleh dimakan Kalau yang haram maka gak boleh dimakan Nah kemudian apa sebetulnya yang lainnya? Tadi dari sisi ownership kepemilikan Dari sisi sumber hukum itu berbeda Maka dari sisi kalau kita lihat Tentang masalah konsumsi pun Kalau dalam sisi ekonomi Islam Kalau kita mau makan, mau minum Tadi memperhatikan unsur need Kebutuhan Tapi kalau kompensional tadi Baik itu kapitalis, sosialis Bukan hanya need, want Want itu selera, keinginan Nah kemudian apa lagi? Produksi Dalam produksi Yang bisa kita ingat Al-produksi dalam Islam Kalau kita mau jualan Ayam bakar Apakah boleh atau tidak? Gak boleh Karena ayam bakar Tiren Ini ayam bakar tiren ini Mati kemarin Itu bangke Maka gak boleh dijual Walaupun orang lain gak tahu Tapi Allah mau mengertai Bahkan bukan hanya haram zatnya Tapi lihwai dizati Sarat prosesnya Ayamnya kita beli halal Dipotong asma Allah Kemudian saat prosesnya Tadi input proses Kita campur tuh Ayam bakar pakai minyak babi Nah Maka outputnya menjadi haram Halal Dicampur Dalam kaedah fikir disebutkan Ida istamal halal wal haram Gunibal haram Apabila bercampur Antara yang halal dengan yang haram Maka menjadi haram Nah Dalam kompensional Baik itu kapital sosialis Sasa-sasa aja Itu peserah dia Mau dia jualan Konsumsi Atau dia produksi Itu gak sasa aja Tapi dalam Islam gak boleh Baik buat konsumsi Buat produksi juga yang halal Halal lizati zatnya Termasuk li goyri zati Dalam prosesnya Dalam prosesnya itu Tidak ada unsur yang haram Maka menjadi halal Tapi kalau tadi Dalam prosesnya ada yang haram Maka menjadi Haram li goyri zati Atau ada haram li zati zatnya Berarti minum daging Makan daging babi Minum komer Minum minuman keras Dan lain sebagainya Termasuk dalam masalah distribusi Distribusinya itu tadi Tempatnya packagingnya Apakah boleh Dari kulit babi Nah Kalau dari lain-lain Packagingnya sasa saja Yang penting asal e-caging Tapi kalau dalam Islam Ternyata Harus Input Proses outputnya itu Sesuai dengan syariah Makan ada keberkahan Saat kita Transaksi dengan sistem ekonomi Islam Semoga ada manfaatnya Jangan lupa Yang ada kelebihan rezeki Empat hari Yaitu idul adha Hari tasrik Yaitu 11, 12, 13 Jangan lupa Berkorban Di Masjid Al-Hidayah Model lain Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!